Oke, dari akumat sebelumnya kita sudah mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya enggak ada satu arahan yang spesifik bentuk-bentuk atau panduan-panduan mengenai bagaimana pengaturan ruang yang mencermikan karakter dari asetur islam itu adalah asetur yang bernilai kan hajaran-hajaran agama islam artinya dalam penerapan ajaran agamanya itu itu terrefleksikan dalam desain ada beberapa ini beberapa panduan umum yang menjurikan atau pemberikan gambaran kenapakah suatu bisa di itu sudah mengikuti kaedah ajaran agama islam atau belum jadi yang pertama itu adalah pada kanan nilai-nilai asetika sendiri dan kreatifitas jadi aset islam itu masih belum sempurna tanpa harus menyentuh aspek istika istika bukanlah prinsip menyeluruh aset islam tapi kepada prinsip desain sebagian melihat bahwa istika merupakan bagian penting dari rumah muslim orang-orang islam misalnya tercermin dari artimus pendipatan dekoratif seperti kayu tulisan ayat-ayat dari atap melengkung dan dekorasi lain seperti apa teles dan buah hutan atau simbol dari tulisan ayat Quran tapi sebenarnya dekorasi tidak begitu penting bukan itu esensinya kalau Anda lihat banyak di rumah-rumah terakhir zaman dulu itu salah satu untuk menceritakan pengundinya itu beragama islam karena dengan banyaknya apa atribut-atribut atau hiasan-hiasan yang yang berkorelasi dengan ayat-ayat Quran kuruk-kuruk arah misalnya atau pembangunannya itu menggunakan tanggal tahun arah misalnya dibuat secara apa terpatri di kayu di pahat jadi esensinya penting tapi sejauh mana sebenarnya fungsinya itu lebih diutamakan jadi esensinya sebagai penopang fungsi saja tidak sebaliknya bukan karena esensinya penting terus dia menjadi utama itu adalah fungsinya secara soal asan yang kedua adalah dia harus bersih ya karena itu bagian dari ibadah yang menjadi syarat syarat kalau enggak ada bersuci dulu basah itu maksudnya bersih karena nagis tidak ternoga adis syarat termusi menyebutkan bahwa Allah itu maha bersih dan menyukai hampir bersih jadi aset kerja mestinya menjadikan itu juga disainnya harus seperti itu pengambian amal takwa tidak semua itu hanyalah sarana untuk mengarah kisah yang harus tidak mungkin anda shalat atau anda beribadah di tempat yang terapi kotor kebersihan adalah salah yang penting dalam ibadah shalat yang shalat dilakukan dalam satu bangunan baik itu rumah kantor masjid dan sebagainya yang ketiga adalah cahaya yang memadai cahaya dipandang sebagai semua bagian dari kebaikan dan kebenaran sering dibadakan sebagai cahaya kebenaran sering dibadakan cahaya kecayaan yang memadai juga penting bagian Islam khususnya pada kita membaca Quran untuk itu pencayaan yang memadai dianggap sebagai penting yang paling penting dalam di sektur kristiani juga cahaya mengandung penting divine seperti peluhuran jadi atapnya tinggi-tinggi terus ada kaca-kaca patri kemudian cahaya masuk dari langit kemus ke dalam bangunan dianggap sebagai suatu hal yang sakrasi hal yang menjadi penting tapi di kita sebenarnya bukan cuma dramatis yang penting tapi memang digunakan fungsional kalau orang baca Quran kondisinya gelap-gelapan ramang-ramang sulit jadi cahaya itu fungsional bukan cuma dinduan sebagai bagian teatrical memang karena fungsinya cahaya dalam masjid itu kalau bisa terang benerang jangan kecil-kecil perlu bisa besar membuat yang jadi kuat kokoh orang menjadi yakin kemudian tidak bermewah-mewah ini yang seringkali rumput orang kadang-kadang tidak bisa bedain antara mewah dan megah megah itu harus mewah sebenarnya masjid itu harus menjadi kebanggaan tapi tidak harus tidak harus kebanggaan itu tidak jadi kesombongan memang batasnya itu tipis kadang-kadang kita sulit bedakan orang nyombong atau orang sebenarnya bangga jadi hidup bermewah-mewah di padang sebenarnya salah satu perlaku yang dapat mengalaikan seorang ini sampai terlupakan sampai tidak ingat karena yang penting itu memang sudah ini kemewaan sedapat mungkin dihindari dari selamat ini di luarnya bisa terhadap dalamnya bisa sangat komplit tapi banyak juga mesin-mesin yang dari luar sudah rumit dalamnya tambah rumit lagi kalau luarnya rumit dalamnya sederhana ada kemungkinan si rancananya itu tidak memahami desain-desain yang berdisipin pada Islam di masjid tidak boleh mewah orang malah takut masjid yang santai dari kaca takut terlalu lalu tidak biasa terus yang ke-6 itu efektivitas biaya dan dua sejalan dengan larangan dengan mewah Al-Quran juga melarang seseorang hidup boros pemboros adalah serga setan dan sangat ingat kepada tekan di baik hati yang dilebir lebih disedekahkan kepada kakir miskin atau orang yang dalam perjalanan tidak terkenalkan banyak itu ini apa sekarang ini mesjid-mesjid pada berlomba-lomba menghabiskan dana sumbangan masjid lalu tiap saldonya dibacakan kan selalu ada 300 juta pembelaran 2 juta terus karena makin lama makin kumulatif akhirnya bingung mau dipakai apa dibuatlah ini baru tubah baru menara baru tambah besar mesjidnya tadinya halamannya besar sekarang makin kecil halamannya kita dibangun tambah besar jemaahnya tidak bertambah malah tambah sedikit yang besar beratang kosong jadinya malah jadinya tidak ini tidak kondusif masjidnya pas cukup peluangannya tapi jumlahnya bangunnya terlihat banyak dimana mesjid yang mewah tapi pengunyinya sedikit terus sebelum lagi mesjid yang dibangun berdekatan di Lombok itu apa provinsi seribu masjid karena sangat dekat jarak 50-100 meter sudah ada masjid lagi masalahnya siapa yang mengesalah di situ menurutnya cuma segitu-gitu aja yang dibangun banyak masjid yang kosong tidak krisi daripada misalnya menambah mesin baru mungkin sebaiknya lebih memperhatikan mesin lama yang ada masih lantai ismen biasa sekarang peramik 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 perbaikan toilet perbaikan air bersih penting dimana menambah menara baru menambah lapura baru yang sebenarnya dari sisi pembinaan tidak begitu dia akan menara baru sampai 70 meter tidak ada yang naik ke sana kalau azar pakai ini saja yang ketujuh adalah tidak meninggikan bangunan basis dari hadis bukhari disembuhkan bahwa kalau orang akan berlomba meninggan bangunan pada hari di lantian sementara itu dalam hari sementara kekuatan bahwa dirinya tidak diperintahkan kekuatan masyid yang tinggi hadis hadis ini mengikuti bahwa keninggan bangunan yang dilarang adalah untuk berlomba-lomba yang berasal sekuat dengan kesombongan yang tidak bermegah-megah tidak bermewah-mewah karena kesombongan tidak saling berlomba saling meninggi bangunan yang paling paling tinggi paling hebat paling bagus paling indah esensinya berubah untuk ibadah untuk ketakuan keimanan lebih baik menjadi saling adu mesin mana yang paling keren masjid di semata selatan misalnya paling paling top yang di jawa barat bikin masjid baru lebih top lagi di riau bikin lagi masjid dan islamic center yang masing-masing orang berlomba-lomba akhirnya sudah hilang esensi mengapa perlu dibangun masjid atau islamic center yang ada masjidnya lebih kearah menunjukkan hebatan masing-masing jadi yang tidak boleh bukan yang tidak boleh bikin bangunan tinggi yang tidak boleh bikin bangunan tinggi kalau itu mengarah kepada sombongan esensi dari aturan ini yang ke-8 ada pemisahan pintu masuk putera anak putri laki dan perempuan itu dipisahkan jadi pemisahan gender ini dimasukkan bukan untuk melacakan masing-masing selanjutnya lebih kepada penjagaan bagi masing-masing pihak dari dari anur 24 ayat 31 bukan bagi-laki maupun perpahan menjaga pandang yang berlaku dirahinya karena hal ini suci bagi perempuan melarang mereka untuk tampilan kelihatan secara perlebihan aset islam diarahkan untuk menunggu kajaran ini sehingga memisahkan aturasi termasuk perempuan termasuk api lain kalau demikian hal ini tidak berlaku terhadap privat seperti rumah karena dia kan satu murim kalau masjid kan bangunan publik bisa saja orang tidak satu ini pemisah pintu dan ruang melebihi pada bangunan publik seperti pada masing dan madrasah sekolah sekolah yang kesembilan pemisahan ruang sama hal yang pemisahan pintu pada ruang publik diperlukan adanya pemisahan ruang antara kelepuan alasan ini dimudukan juga sama menjaga agar terjadi seksual yang berlebihan antara kelepuan sekelamin yang bukan mukrif atau pertalian darah kalau demikian bahkan mukrif sekalipun harus diikuti peraturan pemisahan ruang ini juga berada dianjurkan untuk dibat pemisahan yang kesepuluh menghindari ornamen gambar patung mahluk bergawa ornamentasi ini nanti pada beberapa bangunan-bangunan lama dia sudah ada tapi yang sebenarnya yang dilarang adalah kalau dia menimbulkan ini sirik jadi gambar itu akhirnya dilarang itu karena dia ditakutkan itu mengarah kepada hal yang menurunkan nilai keimanan di ornamentasi termasuk ornament seperti patung dalam adalah Islam bersifat non-figural atau non-representasional patung perang binatang tumbuhan itu dibuat geometris bersifat non-figural jadi tidak kelihatan agak abstrak artinya tidak mewakil seperti yang ada di dunia ternyata hal ini berbeda dengan ornamentasi dari aset lain yang di dunia manusia kalau lukang melihat aset turin nani misalnya orang realistik ini dihindari dihindari ornamentasi yang diizinkan adalah yang ornamentasi geometrik dan vegetal bentuk-bentuk segitiga bidang-bidang dan vegetal atau tumbuhan ya geometri artinya berwujud bentuk-bentuk matematik yang abstrak seperti persegi dikaran segitiga garis dan sebagainya vegetal artinya berujuk bentuk-bentuk tanaman seperti bunga daun dan atau tanaman menjala bentuk-vegetal sebenarnya reproduksional tapi masih diizinkan karena kita memiliki mobilitas yang seperti hewan manusia makanya masih boleh tapi itu pun sebenarnya harus diabstraksikan tidak boleh berbentuk mirip alasannya tadi karena menghindari terjadinya kemungkinan kemungkinan sirik sirik itu apa itu mendukungkan menduakan salah satu kelambang ada foto nabi orang-orang suka mudah sekali mengidolakan idol-idol idol-idol itu dewa yang menguja perlebihan karena akhirnya sudah ini sudah bergeser tujuannya tadi kalau akhirnya dipuja-puja sehingga akhirnya menjadi buta sebenarnya apa tujuan yang menghidolakan menghidolakan itu kalau akhirnya semacam menjadi obsesi yang salah tapi sebenarnya tadi kalau kita bicara soal seluruh islam itu yang mengarah kepada peningkatan keimanan kita menjadi lebih taat lebih takwa bukan malah terganggu dengan adanya gambar-gambar patung-patung yang akhirnya menjadi parihan awal dari kita membuat patung atau gambar-gambar tersebut hal ini tentunya tidak diinginkan jadi gambar-gambar itu dilarang tidak boleh kalau akhir itu membuat jadi yang sebelah mengidari bahan sutra dan kulit binatang perbedakan sutra dan kulit binatang dalam laporan menunjukkan dua hal yang bertentangan sutra dalam laporan digambarkan sebagai salah satu barang mewah yang diberikan kepada orang yang masuk surga sementara itu kulit binatang merupakan bagian dari kehidupan duniawi yang sederhana dan diperhatikan bahkan sutra sebenarnya tidak dilarang dari keberdakan masa lalu Eropa hingga diperdakan ukrai dimiliki tapi sama ini kalau orang pakai baju baju mahal itu cenderung sombong kalau dia itu sombong terus dia dilalai dari rupanya yang paling awal sombongan bagaimana iblis tidak mau menguruh keperintah Allah dengan adam misalnya karena dia merasa dia lebih tinggi lebih hebat lebih kuat dia sombong akhirnya dia jatuh dalam nasibnya yang tidak akan masuk surga jawab pendiri apa pendiri terbuat lepas tidak sampai tadi semangkara itu juga dapat ditemukan pada hari-hari sebagai perisai saat ketunggangan sendal kulit ini dari untan lomba dan kambing kulit yang dilarang adalah kulit harimau sebenarnya diimplitasikan adalah hadis kewayat Abu Daud dan termuzi yang melarang menggunakan sekat sutra dan kulit harimau halusin kulit harimau dilarang digunakan sebagai ornamen atau pirai sama dengan balasan sutra karena kemewahan kalau mewah orang jadi lalai yang kedua sarana aksesibilitas jadi karena tidak adanya perbedaan derajat antar sama muslim kecuali karena keimanannya maka diskriminasi besokan fisik dilarang artinya orang yang mau dia tua mau dia muda mau anak kecil mau yang tunan letra mau yang kakinya sakit pakai roda itu harus mendapatkan akses yang sama jadi kalau Anda merancang bangunan dengan prinsip desain aset Islam itu haruslah memberikan akses yang sama bagi para pengguna yang ketiga belas tidak ada tiraya tiarah tiarah merupakan perilaku berpercaya suatu hal atau bencana ini yang semacam menatakan kesialan jimat-jimat yang sui misalnya angka 13 itu tidak boleh tiarah merupakan bagian dari pencarian animistik yang dapat dijembatkan secara luas di berbagai belahan dunia di Arab orang percaya agin dapat di kesialan di Indonesia berbagai jenis hantu telah dikonsentikan di berbagai masyarakat tiarah memiliki banyak dampak dalam sektur pada Tiongkok rumah dilarang membuat lorong yang langsung berhubungan dari pintu masuk dan pintu keluar ke dunia luar jadi tidak boleh pintu jatuh ketemu tiga kali itu masuk ke tengah keluar seluruh anak sial rumah susate dipercaya berdasarkan kesialan karena rezeki masuk keluar dengan semacam ini rumah justru diperintahkan atau dibangun dengan susate alasannya agar kejahatan begitu masuk dapat segera keluar dari rumah kalau dibalik itu dia aling-aling begitu masuk itu tembuk dulu supaya setannya atau orang jahat tidak langsung bisa masuk tembuk dulu juga telah terjadi kebiasaan di banyak tempat untuk mengatung jimat untuk penolak bala ini tidak boleh dipercaya untuk melindungi selama jenis malah malah tidak boleh dalam ajaran kita pada kurian melayu gambar bulan di bintang di rumah yang dilarang adalah fungsinya jadi kalau dia digunakan sebagai jimat tidak boleh kalau berlindung itu langsung saja tidak perlu melalui perantara perantara jimat dilarang karena fungsinya untuk tiarah yang berarti sirik jadi dipercaya dengan batu atau riz atau apa yang melindungi dia bukan pada langsung dari Tuhan kali berarti kaligrafi diperbolehkan karena fungsinya untuk kemudian 14 sini tidak membangun di atas kuburan jadi bangunan-bangunan nasib islam itu tidak boleh dibangun di atas kuburan hadis sirwayat ibu hari muslim menceritakan bahwa Aisha melarang membangun tempat ibadah di atas makam orang-orang saleh yang mati karena itu adalah tindakan yang dapat menjadikan seorang semuanya mahluk Allah sementara itu hadis muslim meriwakan jabir yang menyebutkan kalau nabi mengarah duduk dari kuburan dan mendidikan bangunan di atasnya sebenarnya musib pertama uman islam dibangun sebagai di atas kuburan dari generasi pra-islam kalau begitu nabi memerintahkan al-kuburan dikali dipindahkan artinya boleh menjadikan bangun dari kuburan asal kuburan tersebut dipindahkan tidak boleh itu kalau tanah itu kuburan itu terus langsung dibangun di atasnya kalau mau dibangun pindahkan dulu kuburan setelah kosong lagi lalu dibangun 15 yang sering selalu jadi keseluruhan etika bong air keseluruhan melarang ini yang merupakan etika membangun toilet hadis suruh buhari dari Abu Ayyub al-adansari beritakan bahwa nabi melarang seorang bong air dengan menghadap artinya toilet harus dibangun secara melintang dari arah timbal timbal di barat arah utara dan selatan sementara itu toilet juga harus berada jauh dari utama pembangunan dan orang lain sebaiknya dipisahkan dengan tempat unduk supaya jangan itu lagi jangan aturan lain adalah air secara berdiri dan jangkok hal ini diplikasikan pada harangan menggunakan urinor dan toilet tubuh sebaliknya jangkok yang melancar air selain tubuh air juga jarang di tempat mandi atau di kolam mandi tempat uduk juga harus dipisahkan dari toilet alasan ini adalah kebersihan dari urin rumah berupakan sebuah kakis jangkok melakukan karena jangkok urin akan lebih mudah tercipta pakaian jangkok jangkok kalau demikian hal ini dengan menggunakan toilet setidaknya bahan yang terkena urin dari bahan yang dapat terap air tercepat membangun kertas dan memantulkan air dari air solusi di toilet lainnya dapat dibuat jika benar benar sebuah itu ingin mendapatkan jadi masalah apakah boleh tidak membuat toilet itu duduk atau jangkok itu sebetulnya bisa pasti bisa di di akamodir tidak harus memang kesulitan jangkok yang harus duduk tapi yang menjadi acuan yang sudah digariskan itu adalah arahnya orientasinya itu tidak boleh menghadap atau membelakami iblat harus diatuk jadi meleset sedikit tidak apa-apa tidak boleh yang benar-benar saat oke jadi itulah beberapa apa aturan ya beberapa pokok-pokok desain yang dianggap bisa memberikan gambaran bagaimana seharusnya bangunan dengan asal islam itu dibuat dikos selama 14 aturan ini bisa diikuti mudah-mudahan asal menurut sudah sudah mencermikan ajaran-ajaran agama islam oke ini saya melihatkan beberapa contoh masjid-masjid bangunan-bangunan ibadah islam jadi kalau anda lihat sebenarnya tidak ada pakem yang apa ya tidak ada bentuk yang wajib yang harusnya dia dia sama seperti bangunan biasa ada dinding ada atap ada lantai bagaimana apa bagaimana ekspresinya tergantung di mana lokasinya lama yang mencid sapa tunggal seperti yang sapa yang satu mas terlalu biasa terlihat ada satu di atas ini di Jawa Tengah di Demak mirip seperti ini di Maluku Tengah juga hampir sama ada menara tapi bahwa masjidnya punya atap yang bertukuk itu ada masjid Banten ada menara besar bangunannya bertukuk art yang di Jawa Tengah ini sudah mirip rumah Jawa Sulawes Selatan Tengah 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 14 di tempat lain ya kayak gini gak kayak kita kan beratap dari 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 asli dari rumpur Ali ini bisa berbeda ini lainnya mularanya banyak kalau sudah lihat seperti ini dalamnya pasti yang lebih heboh lagi ini Masjid siper kapsel ini Masjid Oman Banda Aceh berhias bersolek menara dalamnya ramai penuh dengan ini apa iya iya saling olahnya aja kan ada ada bawahnya ada atasnya menumpuk ke artis yang seperti ini ada lampu kristal hubahnya tulisan-tulisan kaligrafi geometrik untuk ininya apa hiasan-hiasan geometris segi empat segi tiga lima yang diputar atapnya bagian dalamnya warna warni hijau coklat kuning biru SCC ini bukan masjid bukan masjid center empat diadakan MTQ sekilas ini ada masjid karena ininya sama ini sama artis kira-kira sekarang ada namanya masjid masjid modern yang pakemnya atau gayanya itu berbeda dengan masjid-masjid yang ada cenderung apa cenderung dibilang minimalis tidak minimalis ini salah satu karya asintek yang mengambil tetuk misalnya sarang lebah sarang lebah kalau Anda lihat konsepnya anikom yang ambilnya dari anahl sang lebah ini cara ininya penerapannya semuanya semuanya pakai anikom besar lebah seperti ini penblok tujuannya adalah supaya cahaya matahari menggara masuk sehingga masjid ini tidak perlu lagi pakai asing diambil dari prinsip dinding pernafas format tradisional di dia dindingnya itu bisa lewat udara bintu utama di depan ada tangga ada rent ada lobby bawah ini untuk perpustakaan dan tempat belajar diatasnya ini untuk jalur rem untuk perempuan jadi untuk jalur perempuan dan jalur laki-laki dipisahkan untuk jalur disable apa rusi roda masuk lewat rem dipisah kalau dia laki-laki kesini kalau dia perempuan kesini ini jadi tempat untuk perempuan jadi anda lihat ini dia tidak ketemu dari sejak dia wuduk masuk ke masjid itu tidak ketemu yang laki-laki masuk dari sini langsung ke tempat wuduk masuk ke ruang sholat ruang untuk wanita sholat yang ini yang laki-laki yang ini ini mirat roong imam ini ruang kamir ruang pengurus masjid ini untuk disable ini berkualit biasa ini untuk berkualit disable ini yang biasa ini minyak santai duanya seluruhnya untuk laki-laki terus ini tangga naik ini ada menara bentuknya sama sekali tidak ada bentuk ubahnya jendron flat rata tidak juga tiga masjid modern dibedakan dengan masjid lama dan dia memanfaatkan iklim matahari yang masuk tidak ada asing yang panas kalau dibilang apakah dia pakai tipologi masjid mungkin tidak terlihat lagi masjid ini seperti beberapa modern lainnya ini masjid ini saja ini pun abstraksi atapnya atapnya atap di kompleks perumahan seperti ini jalur masuk untuk penjara kaki ini semuanya lubang disambil rem ini masuknya langsung ke lantai dua untuk yang mau shorat atau yang ke bawah untuk yang madrasah dan library ya shorat yang atas menolong shorat atas menolong shoratnya ini tadi ya kawan mandi perpuan ini laki-laki menolong shoratnya ornamennya gak ada kaligrafi tapi dari ini dari betuk-betuk tadi salam lebah tadi ini ini gak pake AC jadi atasnya udara masuk ini bisa juga lewat sini di sini dan dia terbuka ya nilai terbuka panasnya dia pake penghalang ini cahaya masuk tapi panas yang enggak ini semuanya hampir apa ya hampir dikatakan dia semi outdoor ya semua ininya terbuka tampunya siang hari dia terang beneran seperti ini ini yang di lantai dua pandemi ini dia kejarak ini mesin yang lain ini 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 hampir sama kayaknya hampir sama seperti ini sama ya tapi bentuknya tipologi sudah berbeda dengan masjid yang dikenal yang tadi saya lihatkan di awal-awal tadi tidak apa-apa atau pakai ubah benaran dia sudah tergantung dari interpretasi si asetiknya mau seperti apa ini sepatkan dengan lokasi dan sekitarnya ini 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 desainnya sudah kan batak tapi sama ini ini tetap juga karena dia banyak bataknya oke jadi kalau kalau di cek apakah ini IRCW selamat atau enggak ya cek aja lagi dengan tadi yang ada 15 acuan tadi ya acuan dasar tadi kalau tadi kita lihat di video yang pertama tadi prinsip misalnya pemisahan ini sudah ada pemisahan prinsip kebersihan dengan prinsip cahaya yang terang ini ya kalau kita mau menilai apakah suatu desain terutama yang misalnya di rumah ibadah ya itu lihat aja apakah beberapa aspe yang tadi kita bahas itu dipenuhi oleh bangunan ini kalau iya selamat oke baik baik yang enggak ada oke baik satu dua baik terima kasih terima kasih terima kasih atas keadaannya saya tutup alhamdulillah terima kasih